Terima kasih Setiap bid'ah itu sesat Tidak pernah beliau memberikan pengjualian Yang dengannya dapat kita fahami bahwa tidak ada bid'ah hasanah Sebab kalau ada bid'ah hasanah Mana kawaid dan doabitnya Untuk kita tetapkan sesuatu perbuatan itu Masuk dalam bid'ah hasanah Ada pun yang dikatakan oleh Umar al-Hattab Bukanlah bid'ah secara syar'iyah Tapi bid'ah secara lugawiyah Jadi kita harus bisa memahami Karena bid'ah itu bukan bahasa Indonesia Tapi bahasa Arab Orang Arab sering mengucapkan lapas bid'ah Harus didudukkan apakah ucapan bid'ah itu bid'ah syar'iyah atau lugawiyah Secara lugaw Lampu, pengeras suara Dan lain-lain Bid'ah secara lugaw Bukan secara syar'iyah Jadi harus kita pahami dengan baik Perkataan Umar adalah bid'ah secara lugawiyah Karena apa yang ditambah dari Dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW di masjid Rasulullah SAW Salat berjamaah Telah ada contohnya dari Rasulullah SAW Umar tidak membuat yang baru Ada pun tadi dibawakan bahwa Umar memerintahkan Salat 23 20 rekaat Langsung dari Umar itu tidak ada Perkataan yang seperti itu Tapi ada riwayat Dikuarkan oleh Imam Malik Dikitabnya Al-Wadda Wapada zaman Umar Rabud Al-Khattab Manusia salat 20 rekaat Setelah membawakan ini Maka Imam Malik membawakan riwayat Yang lain Dimana Umar Rabud Al-Khattab Memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari Untuk mengimami manusia Salat 11 rekaat Kata ulama secara Islam Maka riwayat yang pertama Zahif Terputus salatnya Jadi kita harus bahas Secara ilmiah Tentu tidak cukup waktu disini Untuk membahasnya Dengan ilmu Dengan bukti Pembuktian ilmiah Semuanya harus ada Pembuktian ilmiah Sebab mengucapkan sesuatu Membantah sesuatu Hal yang sangat mudah Segali siapapun bisa melakukannya Anak kita pun bisa melakukannya Untuk sekedar membantah Tapi pembuktian ilmiah Kita harus punya Pembuktian ilmiah Secara ilmi Dan diuji Dan itu perlu Majelis khusus Termasalah yang akan kita bahas Atau diantara Saudara-saudara Ada yang mau membahas Khusus dengan saya Berdua Kapan waktu Atau dengan Ustaz Yazid Ahlan wa sahlan Kita duduk Kita bahas Di hadapan kita Ada kitab-kitab para ulama Kita bahas Sesuai dengan Tariqah ahli ilmu Sangat bagus sekali Sangat menarik sekali Dan begitu ilmu Kalau hanya mengucapkan A'u 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 Saya kira anak-anak kita Juga mampu Ini kita majelis ilmu Bahas ilmu Bahas ilmiah Jadi Ini tidak lengkap Tentu Ini akan terbatas Saudara-saudara Memiliki kebebasan Saya disini Membahas Membukakan Suatu permasalahan Pembahasan Tidak berarti Langsung Saudara-saudara Ikut Tidak Bahas ilmu Kita bebas Dari asobiyah Bebas Tidak adalah Ikraha Fiddin Tapi semuanya Harus pembuktian Ilminya Dan ini Sering kami Lakukan Ya Maka itu Yang saya katakan Tadi yang Bapak terakhir Membawakan Itu Tidak ada Riwayat seperti itu Tidak ada Ada pun Salat rawis Jumlah Rakaatnya Ada khilaf Ilminya Di antara Para ulama Khilaf Ilminya Di antara Para ulama Dari jurusan Riwayat Dan dirayatul Hadis Karena itu Harus kita masuk Kedalam pembahasan Hadis Kalau kita Masuk Ruang itu Saya bicara Tentang Munqatik Tentang Mursal Tentang Mudanlis Tentang Do'if Akan panjang Di antara Salah-salah Barangkali Belum ada Yang mengerti Ada yang Mengerti Ada yang Setengah Mengerti Tapi yang Intinya Adalah Permasalahannya Bid'ah Nah Ini perlu Kita uji Kalau ada Bid'ah Asana Maka Mana Saya bertanya Kawa'id Dan do'abitnya Itu apa Apakah Setiap Perbuatan Baik itu Boleh Kita masukkan Dalam Bid'ah Asana Bolehkah Kita Sebelum Salat Terawih Azan Dan Komat Dulu Boleh Saudara Siap Melakukannya Nanti Bukan Hanya Ngomong Lakukan Nanti Saya Melihat Dengan Mata Kepala Saya Karena Azan Dan Komat Hasanah Yang Terbesar Apakah Setiap Perbuatan Baik Itu Masuk Dalam Bid'ah Asana Boleh Kita Masukkan Dan Dikatakan Bid'ah Asana Maka Itu Tidak Ada Kawa'id Tidak Ada Do'abit Oleh Karena Itu Berkatalah Al-Limam Asyari Man Istahsana Faqad Syara'ah Ini Merupakan Kaidah Yang Sangat Besar Barang Siapa Yang Menganggap Baik Sesuatu Perbuatan Dia Telah Membuat Syariah Baru Ini Syafi'i Yang Atakan Bukan Saya Saya Nukir Berkata Al-Limam Malik Man Ibtada Bid'ah Hasana Yara Hasana Fakat Zahm An Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Khaan Risa Lian Allah Yakuul Al-Yawm Aqmaltu Lakum Dinakum Barang Siapa Yang Membuat Bid'ah Dan Dia Menganggap Bid'ah Itu Bid'ah Hasana Maka Sesungguhnya Dia Telah Menuduh Muhammad Sallallahu Sallallahu Mengkhianati Syariah Mengkhianati Syariah Kenapa Kata Imam Malik Kenapa Ados Ada Pembuktian Ilmiah Kenapa Lian Lallaha Yakul Al-Yawma Aqmaltu Lakum Dinakum Karena Allah Berfirman Pada hari ini Aku telah Sempurnakan Bagimu Agamamu Maka Kalau ada Bid'ah Lain Lagi Ada Ajaran Lain Lagi Kita Telah Memberikan Catatan Kaki Terhadap Firman Allah Kita Buka Quran Surat Al-Ma'idah Al-Yawma Aqmaltu Lakum Dinakum Allah Katakan Pada hari ini Aku telah Sempurnakan Bagimu Agamamu Maka Kita Memberikan Catatan Belum Ada Ini Satu Ada Dua Ada Tiga Sampai Ribuan Ini Memberikan Istidrat Catatan Kaki Terhadap Rabbul Alamin Ini Yang Berkata Imam Malik Bukan Abdul Hakim Man Tada Bid'atan Yaraaha Asanatan Fakat Zaham Anna Muhammadan Kholak Risalah Karena Itu Tidak Ada Kawaid Jawabit Nya Pertanyaan Tadi Dari LDI Bahwa Ini Tentang Dibukukannya Al-Quran Ada Pun Dibukukannya Al-Quran Ini Bukan Bid'ah Siapa Yang Mengatakan Nibid'ah Lalu Dimasukkan Dijadikan Dalil Bid'ah Asana Tidak Karena Al-Quran Memang Telah Diperintah Untuk Dibukukan Salah Satu Nama Al-Quran Al-Kitab Apa Arti Al-Kitab Abab Wajab Mengumpulkan Rasulullah S.A. Perintahkan Untuk ini Dan Itu pertama Yang kedua Ijma' Sahabat Jadi Hujjah Dalam Agama Yang ketiga Sunnahnya Al-Qulapa' Al-Rasidin Al-Mahdi'in Bukan kita Jangan Dikiaskan Antara kita Dengan Sahabat Ini dalam ilmu usul Namanya Kiyas Farid Kiyas Ma'al Farid Kiyas yang Berbeda Dengan Apa Yang Dikiaskan Adapun Nuktab Itu Memudahkan Orang Asalnya Bahasa Arab Gundul Tidak ada Titik Tidak ada Apa-apa Kalau sampai Sekarang Begitu Saya Dan Penanya Dan Antum Tidak Tidak bisa Baca Tidak ada Titiknya Dibudahkan Masalikul Mursalah Namanya Dalam ilmu usul Bukan Bid'a Lalu Dimasukkan Bid'a Asana Ini Mencari-cari Walhasil Tidak ada Satupun Perkataan Dari sahabat Yang Mengatakan Bid'a Asana Tidak ada Dari Tidak ada Dari Tidak ada Dari Yang Yang ada Sebaliknya Tadi Saya Bawakan Dua Kaul Dari Perkataan Syafi'i Dan Burunya Al-Limam Malik Sebab Kalau ada Maka Jadilah Agamanya Buah Tambahan Manusia Maka Saya Tantang Berani Tidak Azan Dan Komat Sebelum Salah Terawih Kalau itu Bid'a Asana Lakukan Di hadapan Manusia Kita Mau tahu Apa Tidakan Manusia Kepadanya Karena Itu Asana Kenapa Tidak Boleh Jawabnya Tentunya Karena Tidak ada Sunnah Dari Rasulullah S.A.W. Nah Jawabannya Adalah Jawaban Para Ulama S.A.W. S.A.W.